Intro Awalnya prosesi tapu gamelan pusaka Kraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah Senin siang berjalan dengan lancar Namun tiba-tiba sekelompok orang melakukan protes dipimpin oleh Kanjeng Raden Aryo Rizki Baruno Aji Diningrat menantu dari Sunan Pakupu Wono ke-13 Rizki bahkan didorong keluar oleh sekelompok orang yang diduga kubu lembaga dewan adat Tak selesai disitu baku antam kemudian terjadi saat kedua kelompok berada di alaman masjid aku Personel TNI dan Polri yang ada di lokasi segera memisahkan kedua kubu Rizki juga mempertanyakan kenapa prosesi dimulai tanpa aba-aba darinya Padahal menurut perintah dari Pakupu Wono ke-13 dirinya lah yang harusnya memberi perintah untuk dimulainya prosesi Ini namanya Ngoi Adat Adatnya yang bener kan saya diutus dulu dari sana Eh terus terus saya mengulangi dari sini Kenapa sebetulnya? Lalu ada di dawan sinun Dalam dawan sinun Dalam dawan sinun Dau sinun Lalu ada di dawan sinun yang didawakan saya Betul sabit pak Lalu langsung di mengulangi Tapi katanya menjaga Pak Ugeran Pak Ugerannya kan dimulangi dari sana Diutus dari sana ke sini Dan saya sudah sesuai adat Boten Saya sudah sesuai adat diutus dari sana Dan jendengkan Ngoi Adat Katanya mau menjaga Pak Ugeran Pak Ugeran keraton kan harus sesuai dengan dawan sinun Di sana saya juga sudah ikut Kenapa terus dicegati di sini Utusan dalem langsung dari sinun Dan yang dawan ke mengulangi gomso itu Dari pengageng karentah keraton Mendawakan saya Untuk mengulangi gomso Jangan sampai mengulangi adat Karena adatnya sinun Adatnya sinun adalah Ini sudah dawan dalem dari kami Utusan dalem Jadi bukan Ini keputusan sinun Pak Ugeran keraton 13 Saya yang didawakan Kancur Attenario Rizky Baru Najidinkat Yang didawakan untuk Pengutus mengulangi gomso Pak Ugeran keraton ya? Iya, harus Sementara itu dari lembaga dewan adat Mengatakan jika perintah dari dalam masjid takung Bukan kerizki Perintah itu turun kepada Salah satu abdi dalam Yang sudah ada di tempat gamelan pusaka Itu deskomunikasi saja Karena dari sana Saya dengar sendiri Yang dawan kan Yang sinawong Kanjeng sinawongnya Nggak oke Iya kan Lalu ada yang protes Jadi Mungkin yang protes Nggak mau Kalau Dawongnya dari sana Tadi Masih nawong Itu saja Namun menurut pengageng parentah Keraton kasunanan KGPH Di Pokusumo Sesuai dengan perintah raja Yang mendapat mandat adalah Kanjeng Raden Aryo Rizki Baruno Aji Diningrat Terkait insiden yang terjadi Dirinya mengatakan Hanya menjalankan Sesuai aturan saja Kalau saya Kasman itu Saya hanya SUP saja Tantap-tantap itu Dauh Dalem Dauh Dalem itu bagaimana Standarnya Yang didauhi adalah Mantu Dalem Kanjeng Raden Aryo Rizki Baruno Aji Diningrat Ya saya harus mendauhkan Artinya memang sah Setara ini ya Mereka yang Tentukan Tapi tadi kan sebelum Mantu Dalem Sampai ke sana Gambelannya sudah Punyi Memang terjadi begitu Tapi kan semua Berjalanan Dauh Dalem Jadi intinya nanti Kita melihat Jaman Kelakon Kedua belah pihak Memang sudah mundur Dan ditenangkan Uli aparat keamanan Namun Kasus ini Sepertinya akan berlanjut Karena ada pemukulan Yang bisa dilaporkan Kepihak kepolisian